Semua orang pasti meninggal ya, seandainya Kak Roki meninggal begitu. Ingin bertemu Tuhan yang mana Kak Roki? Agama adalah memperluas bagian batin kita. Agamanya Kak Roki itu to be continue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Sarita TV. Ya ini sekarang Sarita TV, sebelumnya saya sudah punya channel lain yaitu Realita TV yang membahas masalah-masalah politik. Tapi kali ini di Sarita TV, ini anak kedua saya ya, kalau Realita TV itu anak pertama saya. Dan di Sarita TV ini lebih membahas masalah kajian-kajian Islam begitu ya. Dan ini channel ini memang khusus untuk kaum yang berpikir. Ini karena tadi saya sudah ngomong berpikir begitu ya, narasumber kita ini Bapak Akal Sehat ya. Roki Gerung. Halo Kak Roki. Hai Sarita. Isi baru ya? Ya, ya channel baru. Tapi jangan heran meskipun tadi saya sampaikan ya bahwa ini channel ini membahas masalah-masalah tentang kajian Islam. Tapi narsum kita, narsum pertama kita justru non-muslim ini. Tapi gak apa-apa ya, karena memang kita ingin mendengar pandangan-pandangan dari luar ya tentang agama Islam itu sendiri begitu. Makanya ini didatangkan Kak Roki gitu. Apa kabar Kak Roki? Ini kita beda-beda. Beda-beda situasi kalau biasa ngomongin politik, kritik sana, kritik sini begitu ya. Ngomongin pemerintahan atau politik. Sekarang kita ngomongin akhirat ini Kak Roki. Iya, karena akhirat yang ada di kita sekarang, akhirat politik itu tidak lagi mampu menampung umat. Karena udah penuh. Tapi Kak Roki percaya akhirat gak sih? Percaya dong. Pertanyaan kamu aja membuat saya berdebar-debar. Itu artinya saya membayangkan ada akhirat. Apa maksudnya? Ini akhirat yang mana? Kayaknya definisi akhiratnya beda deh ini Kak Roki. Setiap kali kita ngomong akhirat, kita membayangkan semacam pergantian presiden sebetulnya. Jadi pergantian kekuasaan. Karena di dunia orang selalu membayangkan sesuatu yang rapuh, sesuatu yang tidak abadi. Jadi keabadian selalu merupakan politik harapan. Demikian juga di dalam bernegara. Sama aja, akhirat dan membayangkan pemerintahan baru itu sama. Buat saya itu sama aja. Logikanya paling gak logikanya. Ganti rezim ya, kalau udah ke akhirat ganti rezim lah. Iya. Ganti penguasa. Tapi Kak Roki, kita kan lagi ngomongin soal agama Islam ini. Jadi ini benar-benar kita mau ngomongin agama Islam. Meskipun saya tahu ini tentunya, karena kan kalau biasanya Kak Roki ngomongin dari segi politiknya, ini kita ngomongin agama Islamnya sendiri. Nah, sejauh mana sih sebenarnya Kak Roki mengenal agama Islam itu? Saya belajar filosofi, pasti saya belajar di fakultas hukum, dan saya belajar hukum Islam, hukum waris Islam. Belajar di visip lembaga-lembaga Islam, politik Islam, internasional. Jadi mungkin ada 10 tahun saya belajar tentang Islam sebagai fenomena sosial. Tentu soal akidah, walaupun saya bisa mengalami itu secara personal, tetapi tidak layak mungkin diterangkan, karena nanti bikin kontroversi. Tapi saya cukup paham peradaban Islam, politik Islam, dan filsafat Islam itu. Apalagi di Indonesia pasti Kak Roki tidak asing dengan Islam ya, karena lingkungan, begitu teman, dan memang dekat begitu ya, dengan kalangan Islam lumayan dekat Kak Roki ini. Nah, apakah dari, apalagi sudah pernah belajar Islam juga, dari doktrin-doktrin ajaran Islam. Kalau menurut Kak Roki, apakah itu apa ya, ada yang memang sesuai dengan akal sehat Kak Roki? Semua doktrin agama itu kompatibel dengan akal sehat. Karena dia dipikirkan untuk memproyeksikan keabadian, memproyeksikan kemasuk akalan keadilan, memproyeksikan good society. Jadi agama didesain oleh pikiran akal sehat. Dan itu yang menerangkan mengapa orang yang berupaya untuk mendalami agama selalu terpancing untuk merambah ke wilayah filosofi. Demikian sebaliknya. Orang yang belajar filsafat selalu ingin untuk mengetahui bagian subtil dari kehidupan manusia yang hanya bisa diterangkan dengan fasilitas batin, yaitu agama. Jadi soal-soal semacam itu. Tentu saya, bukan Islam atau semua agama sebetulnya, umumnya, ada dimensi vertikalnya, dimensi esoteriknya, dan ada dimensi masyarakatnya, dimensi sosial, atau dimensi akidah dan dimensi muamalaknya. Kita bisa bertengkar di wilayah muamalak, karena itu interpretasi. Dan Islam tentu bertumbuh karena interpretasi terhadap hukum-hukum Islam. Tetapi soal ritual, itu final. Akidah itu final. Lima rukun itu final. Kepastian-kepastian kitab suci itu final. Jadi saya menganggap bahwa kita sebetulnya dirangsang untuk memikirkan mana yang masih bisa diperdebatkan, yaitu aspek sosialnya, pajak, demokrasi, perkawinan, busana, segala macam. Itu kan aspek sosial yang berkembang mengikuti peradaban. Tetapi yang tegak lurus itu, itu yang disebut sebagai inti dari iman. Iman itu nggak mungkin dipercakapkan. Jadi kalau ada orang bilang ada dialog antar iman, ya itu agak palsu. Karena iman tidak mungkin didialogkan. Yang ada adalah aspek-aspek sosial dari iman. Itu bisa didialogkan. Seperti kita dialog di edisi pertama, Sarita TV. Iya ini, ini bidannya Sarita TV ini, Kak Roki. Tapi Kak Roki ini sebagai filsuf. Dimana tadi itu kan tentunya tadi kaitannya. Pastinya tertarik juga dengan agama. Ini Kak Roki tertarik dengan agama tidak? Karena ada yang bilang Kak Roki agnistik begitu ya. Tidak percaya Tuhan atau bagaimana sebenarnya? Itu agnistik itu bukan tidak percaya Tuhan. Tidak percaya Tuhan itu artinya orang yang susah untuk mengucapkan sesuatu. Karena yang akan datang itu masih dalam proses iman. Jadi mending dia bilang, saya mungkin akan mengerti keadaan-keadaan itu kalau fakta-faktanya mulai terbentuk. Jadi sifat agnistik bukan memusuhi Tuhan. Justru menganggap bahwa Tuhan itu adalah satu potensi yang bisa membuat kita terperangah. Atau bahasa filosofinya tremendum. Mengalami fascinosum et tremendum. Nah itu kalau pakai bahasa latinnya. Jadi kita terpukau sambil merasa takut. Gemetar. Karena berhadapan dengan sesuatu yang tidak kita kenal itu. Tapi kita mesti bayangkan itu karena ada politik harapan. Karena ada keakhiratan itu. Sebagian orang menganggap agama itu pelipur lara sebetulnya. Ada benarnya. Karena beban hidup ini membutuhkan satu potensi untuk dibikin balancing. Karena itu ada yang disebut eskatologi. Atau politik harapan di dalam pewahiyuan. Atau hal-hal yang menyejukkan batin. Jadi penting tadi. Rahma betul dari awal bahwa kalau kita udah sesak secara politik. Mending kita perluas sebagian batin kita. Agama adalah memperluas sebagian batin kita. Tentu ada orang yang menganggap. Ya memperluas batin supaya masih mampu untuk menerima penderitaan. Itu interpretasi. Ada justru yang menganggap bahwa yang real itu adalah di dalam batin. Bukan di dalam public space tadi. Jadi menurut Kak Roki, Kak Roki ini seorang yang agnostik karena menganggap Tuhan itu masih adalah potensi. Adalah sebuah fakta yang belum terungkap begitu ya. Jadi ada harapan begitu. Masih nanti begitu ya. Bukan sekarang. Jadi itu sebetulnya agnostik itu religius. Bukan tidak religius. Agnostik justru menganggap bahwa karena saya tidak tahu maka jangan saya bikin judgment gitu. Demikian juga terhadap orang lain yang menganggap dia lebih tahu itu juga berbahaya. Karena nanti orang nasihatin saya. Anda mesti begini, 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 begini. Oh iya. Tapi kalau Anda nasihatin saya itu artinya Anda menjadi absolut di dalam pengertian final tentang kehidupan. Padahal saya menganggap bahwa Tuhan masih berbuat. Tuhan belum berhenti itu. Jadi kalau dia belum berhenti, maka kita sebaiknya jangan finalkan sesuatu yang ada di kepala kita. Yaitu interpretasi tentang apa yang dikerjakan Tuhan. Nah ini sebetulnya reasoning filosofi itu. Kalau reasoning agama ya saya nggak usah terangin begini kan. Saya cukup dalam hati aja terus saya berdoa gitu kan. Tapi karena diucapkan, dipertanyakan maka kita terangkan itu. Nah keterangan saya itu bukan keterangan seorang teolog. Kalau teolog dia nggak perlu menerangkan. Dia berhutbah aja kan. Lalu kutip ayat yang pas untuk menghasilkan suasana batin seseorang. Tapi saya bukan teolog. Tapi saya menganggap bahwa teolog, oke dia punya fungsi untuk merawat batin manusia. Cara berpikir saya, ya sama dengan filsuf-filsuf Arab lah. Kalau saya membaca Al-Farabi atau membaca Ibn Rus itu, Aferos. Maka saya sedikit bertengkar dengan pikiran-pikiran mereka. Sekaligus berupaya untuk melihat bagaimana reasoning filsuf-filsuf Arab ini mengamati keadaan ketika dunia barat justru mengalami teokratisasi itu. Kan kita lihat ada periode mungkin dari abad ke-8 sampai abad ke-13 bahkan. Dunia ini dihuni oleh pikiran bermutu dari filsuf-filsuf Arab yang agamanya pasti Islam. Sementara Eropa pada saat yang sama itu mengalami teokratisasi. Yaitu pikiran dikendalikan oleh gereja. Dan itu yang disebut abad gelap sejarah Eropa itu yang panjang. Saya membaca Mutasila, pikiran Al-Ghazali, Imam Ghazali, macam-macam. Jadi keadaan itu mempengaruhi cara saya mengapresiasi Islam sebagai organisasi masyarakat, sekaligus sebagai tuntunan panduan hidup secara sosial. Jadi kembali ke masalah agnestik tadi itu ya. Berarti kalau bisa disimpulkan, berarti Tuhan itu adalah sebuah potensi, karena fakta belum terungkap yang akan datang. Berarti kalau bisa dengan pendek kata agamanya Kak Rocky ini atau disebut in progress begitu ya. Sedang berlangsung. Agama in progress. In the making. Sebetulnya semua orang juga in progress. Cuma ada yang merasa sudah sampai. Itu saya kurang, ya saya hormati, tapi saya kurang bisa diyakinkan bahwa ada orang yang merasa dia sudah sampai. Padahal dia masih hidup. Kan agak ajaiban. Besok dia ada godaan. Lalu orang merasa, ya ini karena digoda syetan. Iya, digoda syetan. Tapi Anda merasa Anda sudah final. Jadi keyakinan agama itu selalu bagi saya in the making. Dalam upaya untuk duel dengan kehidupan, berdamai dengan penderitaan, orang mengalami pemberontakan batin. Kalau misalnya seorang ustad, tentu dia hidup di lingkungan agama yang terus-menerus membekali dia dengan percakapan-percakapan teologis itu. Lalu santrinya merasa bahwa dibekali secara rohan. Oke. Itu pembekalan langsung dari ustad, dari guru agama. Saya hidupnya tidak di situ. Saya hidupnya di hutan, di gunung, yang curam, yang tiba-tiba angin kencang, lalu udara turun minus 20. Di situ pengalaman agamanya beda itu. Karena kita mesti betul-betul sekaligus merasakan bahwa ada yang tremendum tadi, ada yang fascinating, ada yang mencengangkan, tapi ada yang mencemaskan. Karena saya tidak bisa terangkan keadaan di hutan yang tiba-tiba ada badai, dan kita tidak punya perlengkapan yang cukup, tapi mesti cari tempat perlindungan. Atau lagi naik gunung, tiba-tiba ada badai es, hujan es, tiba-tiba, lalu kita panik. Lalu kita mencari penyelamatan dengan cara mengamini kehidupan pada saat itu. Itu yang disebut pengalaman eksidensial dari seorang manusia itu. Bisa disebut sebagai pengalaman keagamaan. Jadi situasi itu yang menerangkan kenapa saya menganggap bahwa tidak ada yang final selama proses kita masih hidup. Kita masih bisa berubah dan mengalami penderitaan batin sekaligus keceriaan jiwa yang tidak bisa diterangkan melalui satu fase di dalam kehidupan beragama seseorang. Jadi tidak ada, menurut Kak Rokini ya, tidak ada agama yang final begitu ya. Karena kita belum tahu begitu. Bisa suatu saat kita mungkin misalnya sekarang memilih agama A, kemudian kita mencari, kemudian berubah menjadi B, seperti itu Kak. Karena terus dalam pencarian seperti itu Kak Rokini? Ya itu istilah lebih baik sebetulnya. Bahwa agama itu adalah satu proses pencarian. Dan pencarian itu membutuhkan tuntunan. Bisa dituntun oleh guru agama, bisa oleh pengalaman batin sendiri kan. Kan banyak nabi yang juga tidak dituntun oleh siapa-siapa. Dia mengalami revolusi rohani, pembaruan batin, karena pengalaman hidupnya. Jadi itu soalnya. Sekarang kita dipermudah karena ada guru-guru agama. Di awal abad, di awal peradaban, tentu semua orang berupaya untuk menyusun sendiri pengalaman batinnya dia. Yang kemudian kita sebut sekarang sebagai agama. Dan ada yang tertulis, ada yang diwakyukan, ada yang diinterpretasikan. Bahkan ada yang dianggap sebagai bagian dari sejarah evolusi manusia. Jadi riset di bidang itu berlimpah sekali. Dan saya ingin agar supaya kita semua tidak menjudge seseorang hanya karena kecenderungan dia pada satu keyakinan. Karena tadi saya terangkan bahwa setiap saat pikiran manusia bisa berubah. Jadi kalau kita minta tuntunan secara batinnya, lakukan itu dalam upaya untuk tidak memastikan bahwa orang lain harus mengikuti kita itu. Itu sikap demokratis dalam beragama. Tentu ada sikap yang lebih eksklusif, yaitu menghendaki agar supaya umat beragama itu diikat oleh seorang guru yang melantunkan ayat suci, yang membacakan doa-doa yang bermanfaat. Itu soal yang baik juga. Tapi dalam kehidupan bermasyarakat seharusnya tidak dilakukan eksklusifitas macam itu. Berarti bagi Kak Roki semua agama mungkin benar? Saya ingin mendefinisikan sesuatu yang tidak membuat orang menganggap saya membenarkan semua agama. Tadi saya terangkan bahwa saya menginterpretasikan agama di dalam sejarah kehidupan personal. Setiap orang tentu saja. Karena itu tidak mungkin ada aspek yang final karena perjalanan orang selalu belum selesai. Nanti satu waktu mungkin orang menganggap bahwa ada pengalaman batin di antara si A dan si B yang berbeda agama tapi sama. Jadi itu uniknya kan pengalamannya sama tapi relasinya dengan ayat itu berbeda karena kitab susinya berbeda. Tapi pengalamannya sama. Misalnya keadilan itu sama aja di dalam semua agama kita rasakan itu. Tapi kita kemudian berupaya untuk mendalami apa artinya justice di dalam agama Islam misalnya. Saya bisa membaca buku kitab-kitab kontemporer tentang istilah keadilan. tapi saya yang belajar filsafat Islam saya hanya memakai pikiran misalnya dari Al-Farabi bahwa justice itu artinya orang baik menghasilkan keadilan melalui demokrasi. Al-Farabi pro-demokrasi pada waktu itu. Karena dianggap demokrasi itu adalah upaya orang baik untuk memperbanyak orang baik. Itu dia bercakap-cakap dengan Plato. Dia berupaya untuk menumbuhkan kepercayaan bahwa individu itu bebas supaya orang lain tidak terkekang oleh orang lain. Jadi filsafat Islam melalui Al-Farabi itu dasar saya untuk membaca justice. Dalam rasionalisme misalnya saya baca aliran Butazila saya baca tentang mistisisme semua itu membuat saya berupaya untuk memahami bahwa ada yang tidak final karena itu ada percakapan di dalam agama. Dan semua orang tentu menganggap ya itu bagian yang menarik bagi orang lain mungkin tidak. Sehingga ada upaya untuk bikin interpretasi atau istihad individu macam-macam gitu. Tapi sekali lagi ini saya terangkan sebagai refleksi saya terhadap kehidupan fakta adanya agama sebagai basis kehidupan. Ini Kak Roky sudah menjelaskan panjang lebar ya tapi dengan singkat kata begitu ya dengan singkat. Saya tahu ini masalah privat ya mungkin di luar negeri gitu gak sopan tanya ya tapi kita kan di Indonesia dan kita saat ini tengah berdialog tentang masalah agama jadi wajar-wajar saja kalau saya tanya singkat saja agamanya Kak Roky itu apa sebenarnya? Ya itu pertanyaan singkat yang orang tunggu itu lalu orang kasih interpretasi begitu dijawab kan. Jadi ini bukan soal soal barat atau tiwur ini soal cara saya menghadapi pertanyaan semacam itu. Karena ada konsekuensinya itu menanyakan itu. Mungkin Anda tanyakan itu terus satu menit kemudian saya berubah agamanya terus orang bingung lagi atau saya balik pada cara berpikir sebelumnya. Jadi saya selalu bukan tidak ingin menjawab bahwa pertanyaan itu justru menghentikan percakapan. Jadi saya selalu tahu problem itu bukan untuk menghindar tapi biarkan kenikmatan beragama itu dalam bentuk apapun spiritual exercise atau doa yang sangat mendalam atau permenungan meditasi itu menjadi pengalaman original seseorang. Karena kalau dia orisinil dia enggak mungkin diterangkan. Nah kalau Anda menanyakan agama apa lalu saya terangkan ya agama saya saya sebut saja X. X itu mengalami manipulasi setiap saat karena saya berupaya manipulasi dan perlindungan baik ya. Manipulasi hanya ditangani di 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 organisir agar supaya ada kimia baru muncul dari dalam batin saya. Lalu orang bertanya apa itu panduan antara agama X dan Buddha? Saya bilang mungkin karena saya berkali-kali naik ke Himalaya dan bertemu dengan masyarakat Buddha. Tapi ketika saya balik ke Indonesia saya melihat ada keakrapan dengan masyarakat muslim yang dianggap sebagai radikal ternyata enggak. Berubah lagi cara saya menghayati agama. Lalu saya bergaul lagi dengan keluarga saya yang Kristen lalu mendengar lagu-lagu Natal lalu ada imajinasi lain lagi. Jadi itu yang saya sebut pengayaan batin itu tidak bisa disinopsiskan dengan menyebutkan agama. Kalau mau disebutkan gampang lihat KTP saya aja kan itu selesai. di KTP pasti tertulis tapi apa yang di KTP itu kebutuhan administrasi negara aja untuk mencatat status sosial seseorang tapi status batinnya status pengalaman hidup itu enggak bisa dicatat hanya dengan melihat KTP. Kira-kira begitu. Saya hanya rubit-rubitkan supaya Karita enggak hanya lagi. Jadi agamanya intemporary pengayaan batin istilahnya. Pernah nonton ini enggak Kak Roki? Pernah nonton film Life of Pi? Life of Pi? Nah itu kan anak-anaknya itu yang pai-nya itu kan dia bingung kayak Kak Roki juga mungkin lagi pencarian jadi dia mempelajari semua agama jadi sebelum makan dia berdoa cara Islam cara Kristen cara Hindu cara Buddha begitu. ini menarik apakah Kak Roki seperti agamanya kayak Life of Pi? Betul. Semua manusia itu dalam soal agama itu sepertinya seperti anak-anak sebetulnya. Jadi ketenangan itu diperoleh justru di dalam upaya untuk bikin sublimasi antara kenikmatan dan harapan dan kita enggak mungkin mengatakan secara sosiologis bahwa Anda beragama A kan enggak bisa bahwa fakta Anda orang beragama A beragama B itu catatan administrasi negara supaya tahu kalau Anda meninggal Anda dikubur di bagian mana bagian agama A atau bagian agama B tapi pergaulan sosial memungkinkan kita untuk saling mengapresiasi nah di kita sekarang di Indonesia begitu Anda menyebut agama A lalu langsung ada soal-soal batas sosial itu juga yang membuat kita kurang enak kalau ditanyakan agama apa atau orientasi seksual apa status perkahwinan apa semua hal yang sebetulnya jadi standar sehingga orang menilai berdasarkan apa yang dicatatkan di KTP kan hidup kita kan sangat menjengkelkan kalau sesuatu diajukan dengan melihat KTP tapi saya tanya agama Pak Rokit saya tanya agama Pak Rokit tadi apa bukan untuk menilai bukan untuk menilai Pak Rokit tapi ingin ingin bertukar pikiran karena saya ingin mendalami karena kalau kita hanya memahami cara pikir kita sendiri itu kan sempit jadi saya ingin mendalami cara berpikir Kak Rokit juga siapa tahu saya menemukan masukan begitu ya tapi yang saya Kak Rokit tadi disebutkan ya diangkat TP itu hanya karena kalau meninggal nanti dimakamkan secara apa tapi jujur Kak Rokit seandainya semua orang pasti meninggal ya seandainya Kak Rokit meninggal begitu ingin bertemu Tuhan yang mana Kak Rokit kalau saya meninggal itu problem dari orang meninggal kan bukan problem orang-orang hidup kan orang hidup itu ingin berbuat baik orang hidup itu ingin diperlakukan adil dan memperlakukan orang lain adil ingin menghormati pilihan orang lain dan ingin dihormati pilihan hidupnya jadi Tuhan yang semacam itu yang sebetulnya diproyeksikan jadi kita gak perlu mengatakan menemui Tuhan yang mana sekarang pun kita berupaya untuk memelihara harapan bahwa keadilan itu ada nanti di akhirat kejujuran ada di akhirat kenapa begitu karena kita proyeksikan keinginan kita sekarang sebetulnya jadi yang kita sebut surga adalah proyeksi dari keinginan kita sekarang kan kita gak ingin di surga ada korupsi kan kenapa ya karena sekarang kita belum bisa berantas korupsi maka kita harapan nanti di surga gak ada korupsi gak ada orang bohong gitu gak ada orang mengolok-olok hanya karena dasar kebencian itu dan kritik dianggap sebagai olok-olok jadi semua yang kita sebut bertemu dengan Tuhan yang mana sebetulnya keinginan kita yang tertunda karena kita tidak bisa menghasilkan dimensi ketuhanan itu per hari ini atau aspek eskatologisnya kita tunda jauh nanti di yaumil akhir gitu kan dan itu artinya kita mesti meniti lagi siratul mustaqim dan sebetulnya sekarang juga kita bisa lakukan latihan meniti jempatan yang sempit untuk menghasilkan harapan bagi orang lain ini menanyakan agama ke Kak Roky ini jawabannya pasti iya karena kalau satu kali yang dijawab nanti pertanyaannya berhenti kalau ditanya agama saya ini lalu Sarita menganggap yaudah oh tidak saya kan mau berdiskusi enggak pasti masih banyak pertanyaan saya pasti banyak pertanyaan ya salah satunya lagi seperti ini karena intinya itu ya saya tahu kan Kak Roky selalu nyebut akal sehat itu menarik Kak Roky karena di Islam sendiri itu begitu banyak ayat-ayat di Al-Quran bahkan perintah ya agar kita berpikir begitu ya bahkan ketika ayat-ayat yang membahas fenomena alam begitu ya selalu ditujukan untuk kaum yang untuk kamu yang untuk berpikir begitu ya terdapat tanda bagi kaum yang berakal seperti itu bahkan di surat Al-Hashr ya ayat 2 maka berpikirlah wahai orang-orang yang berakal budi begitu ya jadi maksudnya di Islam sendiri itu orang bukan beriman tanpa berpikir begitu ya jadi begitu banyak seruan-seruan untuk agar kita berpikir terhadap fenomena alam terhadap tanda-tanda kekuasaan Tuhan seperti itu tetapi kalau Kak Roky sendiri begitu ya kalau menurut Kak Roky lebih penting mana sih orang beriman atau orang berpikir begitu itu debat lama antara Al-Gasali dan Al-Farabi misalnya tentang mana yang lebih berbutuh tapi kemudian orang mencari bukan sekedar keseimbangan tapi pemanfaatan akal untuk memperkuat iman karena ada yang mesti diterangkan dengan akal dan basis iman dari akal itu pembicaraan yang terus-menerus ada saya membaca banyak literatur tentang itu tetapi kalau kita berupaya untuk menilai sesuatu dan kita menganggap bahwa seluruh penilaian kita itu relatif lalu kita percayakan yaudahlah apa yang di ucapan Tuhan yaudah kita terima karena justru kita gak punya fakta yang lengkap untuk menilai argumen saya sendiri argumen saya bisa dibanta oleh teman saya teman saya bisa dibanta oleh gurunya gurunya bisa dibanta oleh orang lain jadi dalam putaran itu kita akhirnya menyerah sebetulnya bukan karena kita gagal tapi karena kita menganggap tadi kita belum tiba di situ dan saya anggap bahwa itu artinya God is watching us jadi biarlah Tuhan yang memantau kita itu saya kira itu surat al-fajr ayat 13 atau 15 saya ingat beberapa verses yang saya baca dan menimbulkan kuriositas akademis kuriositas analitik betul gak alafal saya tadi ya gak kita sama-sama belajar kok Kak Roki salah satunya kalau saya boleh mengutip ya ayat Al-Quran yang menyuruhkan tentang berpikir atau menggunakan akal salah satunya Al-Baqarah tahun ayat 165 juga ya saya bacakan Kak Roki sesungguhnya dalam penceritaan langit dan bumi pergantian malam dan siang bahtera-bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air lalu dengan air itu dia hidupkan bumi yang tadinya mati bumi kan tadinya dihidupkan dengan air dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi pada semua itu sungguh terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal yang berakal jadi ayat itu karena Rahma yang ucapkan saya hanya mengiakkan ayat itu pernah saya kutip dalam satu ceramah di Universitas di Surabaya itu Universitas Ahmad Dahlan kalau gak salah lalu orang bully saya menganggap saya gak boleh mengucapkan itu karena itu tadi saya gak mau ucapkan bahwa tanda bagi orang yang berfikir saya bilang orang yang berakal lalu dipersoalkan apa kan Pak Roki soalnya akal sehat mencari backup dengan ayat itu saya bilang enggak saya menghayati ayat itu karena disitu ada epistemologi ada hermeneutics yang saya pelajari panjang lebar di dalam kuliah filosofi jadi waktu saya ucapkan itu lalu media masa itu pada waktu itu mungkin cebong memanfaatkan isu-isu agama lalu saya dianggap sebagai mengkhina karena mengutip itu padahal sebetulnya saya pakai itu untuk menghasilkan dorongan agar supaya pakai akal sehat karena saya anggap Tuhan pun memerintahkan kita untuk memakai akal sehat di dalam membaca tanda-tanda alam tapi urayan saya kemudian waktu itu dua tahun lalu itu dianggap sebagai semacam blasphemy tapi untung dia gak berlanjut ke pengadilan seperti waktu saya ucapkan kitab suci itu adalah fiksi karena dia menimbulkan imajinasi pada waktu itu juga orang menganggap saya mengatakan kitab suci itu fiksi apalagi disebut Al-Quran fiksi pada saya gak sebutin apa-apa saya cuman bilang kitab suci itu fiksi karena menimbulkan imajinasi orang potong kalimatnya kitab suci itu fiksi menurut Pak Roki berarti gak benar bukan bila dia menimbulkan imajinasi itu sama dengan status kita membaca fiksi tapi bukan fiktif saya terangkan berkali-kali fiksi itu bukan fiktif justru dengan membaca kitab suci kita dapat gambaran tentang akhirat gambaran tentang masa depan manusia jadi hal-hal semacam itu berlangsung di dalam politik kita karena orang mengintai orang lain untuk berbuat salah kembali ke masalah berpikir ya tadi di ayat Al-Quran banyak sekali yang ayat-ayat yang menekankan agar dalam melihat fenomena alam dalam mengambil hikmah begitu ya kita selalu menggunakan akal dan pikiran begitu berkali-kali ya ada ya kilun tak kilun begitu ya ada istilah yang seruan agar berpikir tetapi ada juga filsuf Perancis ya Kak Rocky apa Rains apa sih namanya itu ya aku berpikir maka aku ada begitu kan nah kalau Kak Rocky sendiri pernah berpikir tentang Islam gak ya pernah itu tadi itu namanya Descartes atau orang Perancis bilang René Descartes bahasa latinnya itu Cartesius yang menyebutkan Dal itu Kokjito Ergosum sebetulnya bukan aku berpikir yang ada tapi karena saya berpikir maka timbul kecurigaan saya selalu mencurigai sesuatu jadi saya meragukan segala hal termasuk ketika saya sedang berpikir jadi keadaan itu yang memastikan bahwa orang itu atau manusia itu ada selalu di dalam proses untuk mempertanyakan itu doubting itu intinya sebetulnya jadi bagian itu yang juga ada di dalam agama di dalam perdebatan agama teologi saya maksud teologi bukan kitab suci karena teologi itu adalah logis logis artinya ilmu ilmu tentang teo nah itu sebetulnya dimungkinkan supaya kita memakai satu peralatan yang biasa disebut hermeneutics untuk membaca ayat-ayat lama karena banyak ayat lama yang harus dibongkar dengan metodologi supaya keluar sarinya dan saritanya tentunya terus terang kalau kita bilang sifat kedudukan laki dan perempuan misalnya di 5 ribu tahun yang lalu kita mesti membayangkan satu masyarakat yang memang patriarkis sehingga ayat-ayat itu disponsori oleh patriarkisme kalau sekarang kita mesti kasih tafsir terlalu ada feminist teologi yang berupaya untuk menganggap bahwa dimensi ketuhanan itu juga feminin karena Tuhan merahmati memberi rahmat juga pada rahma yaitu kejujuran dan care segala macam ethics of care bahwa lingkungan hidup kita itu alam semesta itu adalah rahim itu kan pelajaran yang mesti kita ekstrak dari verses ayat-ayat lama supaya kita bisa lakukan interpretasi kontemporer jadi indahnya begitu sebetulnya agama itu selalu terbuka untuk menghasilkan pandangan baru dengan basis bahwa kita sedang bertumbuh atau masih bertumbuh ini menarik jadi menurut Kak Rocky itu tidak ada agama yang kita tidak bisa meyakini salah satu agama itu pasti benar karena kita belum ada yang mati gitu ya belum ada yang mengalami itu secara filosofi begitu tapi ada yang menganggap bahwa kematian saya akan dituntun oleh ayat ini oleh kitab suci ini itu juga bagus juga karena dia sudah menganggap bahwa oke dia ada di jalan itu tapi banyak orang yang justru masih bimbang dibiarkan kebimbangan itu tumbuh bersama eksistensialitas dia tumbuh bersama kondisitas dia tumbuh bersama pengalaman hidup dia jadi itu intinya jadi jangan cepat-cepat untuk tiba sebetulnya jadi kalau menurut Kak Rokiti seeing is believing jadi Kak Rokiti baru percaya ketika melihat dan mengalami ya seeing is believing itu paradigma empirisisme orang menganggap bahwa apa yang ada di depan kita itulah yang yang jadi fakta tapi ada dimensi lain dari believing yang basisnya bukan seeing tetapi logik misalnya believing itu bisa juga terjadi tanpa seeing tapi mind kita akal pikiran kita menganggap bahwa you have anda harus percaya itu karena reasoning itu menunjukkan kesimpulan itu nah filsuf-filsuf Islam banyak yang akli di dalam soal tadi itu tidak perlu melihat tapi dengan akal pikiran dia ajukan kesimpulan rasional kalau menurut Kak Rokiti agama-agama apa yang paling logik begitu menurut Anda semua agama ada fungsi-fungsi khasnya yang membuat saya tertarik saya belajar Buddha Taoisme Tao Te Ching dan menemukan bahwa ada kesamaan di situ yaitu berupaya untuk bikin proyeksi dan proyeksi itu basisnya tadi adalah bukan seeing tapi believing aja langsung dan dia atur di di kepalanya di dalam kepala artinya kepala para pemikir agama pada waktu itu termasuk nabi-nabi di situ untuk memberi keyakinan bahwa dalam keadaan tiada data keyakinan itu menyelamatkan kan kita gak perlu tahu apakah neraka itu semacam korslet penyelistrik sehingga panas atau pusat batu bara zaman dulu kita gak perlu tahu tapi sifat kita untuk mengatakan bahwa ada yang berakhir nanti dan karena itu orang menabung kebaikan hari ini jadi gak perlu nanti di akhirat berbaik-baikan jadi dengan menabung kebaikan kita tahu pasti kita akan nyampe ke akhirat bahwa faktanya dia believing itu dia batalkan dengan korupsi 12 miliar misalnya itu urusan lain lagi walaupun dia believing ada akhirat makanya itu untuk beriman dasarnya harus berpikir saya jadi ingat film Life of Pi lagi nih ya karena ketika anaknya berdoa dengan berbagai agama caranya kemudian ayahnya yang beragama Hindu menasehati katanya ayah lebih senang kamu beriman kepada agama yang bukan agama ayah daripada kamu beriman dengan buta tanpa berpikir lebih baik kamu lebih baik kamu beriman yang beda ataupun yang salah menurut ayah tapi karena kamu berpikir begitu ya itu ya itu ayahnya itu dia tidak mau bilang agama ayah itu salah tapi dia ingin anak itu nanti meneliti sendiri dengan akal pikirannya mana yang bagi dia memudahkan dia untuk percaya pada keabadian kan itu soalnya kan ya nah itulah pertanyaan kita ya maka di dalam agama Islam itu harus terus berpikir agar ditantang terus ya apakah kita menemukan kontradiksi dalam agama kita apakah kita menemukan sesuatu yang tidak logik begitu ya sesuatu yang tidak ilmiah atau sesuatu yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan begitu ya nah kembali ke pertanyaan tadi saya mengatakan apakah ada doktrin-doktrin agama Islam yang sesuai dengan akal sehat kata Kak Roki banyak nah kalau pastinya ini adakah ajaran Islam yang menurut Kak Roki ini tidak sesuai tidak cocok buat Kak Roki pribadi ya bukan pada umumnya saya membaca banyak naskah tentang ajaran Islam terutama filosofinya dan menemukan bahwa Islam itu memang komprehensif dia bukan mengatur sebetulnya menerangkan seluruh aspek berdasarkan ayat yang ada dalam kitab sucinya kan orang sering anggap bahwa Islam mengatur bukan dia menerangkan bagi saya dia menerangkan bahwa aturan itu kemudian dibuat itu karena ada kerajaan-kerajaan di masa lalu yang menerapkan hukum Islam maka dibuat sebagai aturan tapi itu adalah pilihan independen manusia dan filosofi itu bahwa agamaku itu adalah basis dari etika bermasyarakat Muslim itu kan bagus betul kan jadi fasilitas yang diberikan oleh Muslim itu saya anggap sebagai upaya untuk menghasilkan percakapan antar manusia itu intinya karena itu kalau orang menganggap bahwa berdoa dulu satu waktu saya ditanya apa pentingnya berdoa saya bilang ya karena kita gak tahu karena Tuhan gak tahu apa keinginan kita maka kita berdoa lalu orang marah saya bilang enggak saya cuman bikin penalaran kalau Tuhan tahu keinginan kita tanpa berdoa pun kita diberikan karena itu logika saya mengatakan Anda berdoa karena Tuhan ingin dengar Anda mau apa itu artinya Tuhan tahu Tuhan tidak tahu apa yang Anda mau karena itu beritahu pada Tuhan atau terlalu banyak yang Anda ingin mau maka Anda spesifik berdoa tentang hal yang Anda inginkan nanti Tuhan berikan tapi orang marah menganggap bahwa Tuhan itu mau tahu ya memang tapi karena logika saya mengatakan karena kalau Tuhan mau tahu maka Anda gak perlu berdoa maka saya terangkan dengan cara terbalik justru karena Tuhan tidak tahu maka Anda berdoa saya mengatakan Tuhan tidak tahu bukan Tuhan tidak mau tahu tapi Tuhan ingin tahu Anda perlu apa dalam doa itu kan itu kan logika dan itu bisa menimbulkan kemarahan kalau saya gak bisa terangkan secara baik atau orang lain gak mau menerangkan keterangan saya yang sebaik ini ya logika itu benar tapi tidak lengkap Kak Rocky karena bukan hanya untuk itu alasan kita berdoa memang ya karena Tuhan ingin kita merendahkan diri kita ingin merendahkan diri mengakui bahwa kita membutuhkan pertolongan ada aspek itu bukan murni kita ngasih tahu Tuhan Tuhan tolong dong aku saya kasih rezeki tolong dong saya kasih ini bukan seperti itu sebenarnya karena Tuhan ingin kita merendahkan ego kita saya ngerti itu karena saya mengerti itu maka saya ambil bagian yang logis tentu saya gak perlu terangkan bahwa Tuhan mau tahu dan kita harus bahkan bersujud disitu itu kan pengetahuan umum diajarkan sejak kecil anak-anak bahwa Tuhan itu mau tahu maka saya gak bicara itu karena saya anggap itu given yang saya persoalkan orang bertanya kenapa mesti minta kan mesti ada penjelasan kan penjelasan apa penjelasan karena kita harus merendahkan diri loh itu udah ada penjelasan itu sejak kecil maka saya kasih penjelasan orang dewasa supaya ada perbandingan penjelasan tapi itu tidak menghalangi kita untuk menganggap bahwa omnipresenya Tuhan itu justru karena kita adalah partikel yang kita gak tahu arahnya kemana maka itu kita proyeksikan harapan itu pada konsep kemahatahuan Tuhan itu kan itu intinya tadi Kak Roki mengatakan Tuhan terakhir pertanyaan terakhir ini asli pertanyaan terakhir tadi Kak Roki mengatakan Tuhan itu potensi karena belum terjadi kita belum bertemu Tuhan kita belum meninggal Tuhan itu adalah potensi yang terus dicari masih ada harapan kata Kak Roki itu kalau Tuhan tapi bagaimana dengan sosok fakta sejarah karena kalau agama tadi belum terungkap faktanya karena belum terjadi karena masih potensi in the future in the making tetapi kalau fakta sejarah misalnya sosok Nabi Muhammad sosok Nabi Isa atau Yesus nah ini bagaimana Kak Roki melihatnya ya semua itu tokoh ini ada catatan sejarah bagi sejarawan itu adalah tokoh yang hidup dalam sejarah tetapi bagi orang yang punya keyakinan bahwa ini adalah penolong hidupnya maka Nabi Muhammad status kesuciannya itu di atas orang rata-rata karena dia mampu untuk menuliskan mengucapkan sesuatu yang orang lain kagum betul sebagai seorang yang buta huruf tidak sekolah dia punya pengetahuan karena itu kita mesti andaikan bahwa ada suara lain yang mampu didengarkan oleh Nabi Muhammad yang tidak bisa didengar orang lain itu artinya ada kualitas lain pada diri Nabi Muhammad karena itu dia dimuliakan Yesus juga dalam faset hidupnya ditanggapi dengan cara yang sama dengan pelajaran sejarah yang sama bahwa Yesus juga tidak sekolah tapi bisa mengucapkan sesuatu yang seolah-olah orang anggap sekarang magic tapi ilmu pengetahuan tidak mampu untuk menerangkan itu karena fasilitas metodologi dan sebagainya oleh karena itu kita proyeksikan itu sebagai orang suci atau bagi Kristen menganggap bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam konsep yang sangat Kristiani tapi kita sebetulnya hanya menerima itu turun-temurun kan tidak mungkin kita riset itu dan Buddha juga begitu bahkan menganggap bahwa Buddha memberi pelajaran sosial melampaui Marxisme karena Buddha paham tentang sosiologi masyarakat dan batin manusia demikian di Indonesia ada banyak agama yang justru bertumpu pada hal yang sama yaitu eskatologi bahwa ada harapan di depan bisa dijawab singkat saja Kak Rocky ini sudah makhluk ini Kak Rocky percaya Yesus sebagai Nabi atau sebagai Tuhan itu yang saya terangkan tadi kalau kita mengucapkan itu di dalam keheningan bisa kita pahami kan kita mesti ucapkan itu dalam keheningan bukan dalam percakapan publik sehingga menimbulkan kontroversi kan jadi biarkan soal-soal semacam itu yang saya sebut dimensi batin dari manusia itu berhubungan langsung dengan entitas yang dia percaya jadi saya selalu bukan saya menghindar justru saya ingin agar supaya orang percakapkan itu bukan di dalam wilayah publik karena wilayah publik itu selalu akan diintervensi atau diinterupsi oleh kepentingan lain dan itu yang membahayakan kita lain kalau di ruang kuliah saya bahas itu secara filosofis ini juga sebenarnya kepentingannya murni ingin berdiskusi sebenarnya tapi terima kasih waktunya sudah mahrif juga barangkali mau ke masjid sudah mau ini sholat mahrif sudah bunyi masjid di kiri kanan saya terima kasih terima kasih Rahmat terus mencari melalui berbagai keyakinan terus mencari Kak Roky itu tadi diskusi kita dengan Kak Roky Gerung tapi tentunya kita semua punya pandangan masing-masing itu salah satu pandangan dari Roky Gerung kita tentu punya pandangan lain silahkan kita bisa berdiskusi juga di komen saya paling suka baca komen karena itu kita tahu kadang-kadang ada yang masukan-masukan kadang-kadang ada yang lucu ada yang logik ada yang bagus ada yang menarik jadi silahkan tulis di komen dan jangan lupa subscribe ini edisi pertama Sarita TV baik Sarah dan Sarita selamat berjumpa dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh